yo minasang kembali lagi dengan saya di channel sekitar kita ini saya sedang ada di magelang di salah satu reseller cupang dan ini menurut saya sih tempatnya tuh unik dan ini rumahnya ini ada tabletnya ini kori pitaskit dan ini tempatnya tuh tempatnya tuh sebenarnya udah ada di belakang saya bukan belakang sih di depan saya Mari kita lihat ya kayak gini lah tempatnya gimana menurut saya sih unik karena apa ini cuman antara rumah ke rumah ini sama pemiliknya itu dibuat ya seperti inilah nanti kita tanya-tanya gimana kok bisa dibuat kayak gini kok bisa sedemikian rapi seperti ini dan kita nunggu dulu orangnya masih ada di dalam dan ini yang saya juga tertarik sini lihat nih banyak tempelan stiker-stiker yang berarti kan udah banyak orang-orang yang datang kemari dan ninggalin stiker ya udah kita tunggu aja pemiliknya dan kita kenalan dengan pemiliknya sama nanti kita ngobrol-ngobrol kenapa bisa jadi farm atau tempat jumpang seperti ini ya udah kita tunggu dulu aja pemiliknya a few moments later ya Tony sekarang kita udah ketemu dengan Mas Gori nya kita mau tanya-tanya dulu Mas Gori kita nih sebelumnya nih kekenalan dulu sama temen-temen nama alamat sama Facebook dan IP dan lainnya yang kalian oke ya Mas Gori tahu aja sih saya kok Gori ya oke nama saya sebenarnya Yahya Kurniawan cuman nama panggung udah nama panggung kadang sering dipanggil Gori terus saya asli di Magelang enggak usah sebetulnya tahun ya Mas ya Yes dan tua ya Mas ya alamat saya di Bukuman Wetan farm ini ada di Bukuman Wetan Magelang Tengah ya tepatnya nggak jauh dari pusat kota dari alun-alun sekitar lima menit medsos ada nggak medsos ada sih saya main di Facebook di akun dan Yeremia Yahya Kurniawan terus ada Instagram juga Instagram saya gori bitaget ini kan sebelum saya tanya-tanya lebih jauh ini nih ikannya itu biasanya tuh dijual di offline atau online yang sebenarnya awalnya saya hobi Mas dalam artian nggak jual ikan nah tapi karena apa ya ada orang datang ke sini beli pakan terus ada yang cari ikan ya ada yang cocok kalau ada masuk ya jadi rata-rata sih awalnya offline man kebali ya orang kalau mau membangun wah ini harusnya via online dulu untuk cari nama tapi saya malah via offline dulu orang yang datang di sini saya pakan lihat kalau ada ikan dan tahu itu dijual jadi ini pertama offline terus saya mulai masuk ke Facebook di Facebook saya di Facebook itu awalnya juga cuman main lelang situ main lelang terus main live lelang live juga kalau ya di Instagram terus terang sementara ini belum bisa jadi akun untuk ini untuk apa ya jual belilah selain berarti kalau sekarang ini kalau misal ada orang offline datang ke pang sama di online bisa bisa banget bisa banget dan saya kalau nyaranin ya walaupun itu orang online kalau orang itu masih dalam jangkauan farm dalam artian nggak jauh dari farm saya saranin mesti datang ke sini jadi karena gini Om lebih mantap lihat ikan secara langsung ya kadang di video di gambar itu kan beda ya dari saya sendiri kalau bisa sih dan ada waktu mending datang langsung itu yang pertama bisa lihat ikannya langsung yang kedua ya bisa saling seduluran tegur sapa juga sih bener Om jadi istilahnya kalau prinsipku sih gini Om satu kesini harus beli kok ya enggak harus beli saya datangin temen-temen sama hobi aja udah sayang ke rejeki lah gitu karena rejeki nggak mau tahu nggak melulu uang dan ini saya kan pertama datang ke sini kan langsung ini tempat kok unik tuh gimana caranya tuh cuman tempat sebatas ini sama Om Gori bisa disulap menjadi farm atau seller coba nggak gini gimana om ceritanya coba jelasin sekalian ini ya masih sejarah aja sih masih sedikit pluspek ini dulu sebenarnya cuman gudang jadi awalnya garasi motor ya cuman untuk naruh motor aja terus sama perabotan-perabotan yang nggak kepake lah kemudian karena keterbatasan tempat juga sebenarnya jadi karena rumah saya juga nggak terlalu gede dalam artian nggak ada lahan yang luas saya cuman mencoba ini sih memaksimalkan tempat aja yang ada jadi nggak usah memaksakan diri harus punya tempat space seperti apa yang ya pengen-pengen dalam artian punya farm gede terus punya tempat untuk sekedar duduk nongrok sama temen hobi nonton ikan itu kan pasti asyik ya Om cuman karena belum rezeki saya sampai situ rezeki saya masih dalam artian ya ini ini tempatmu yang tak yang istilahnya yang disediakan seperti ini sama yang kuasa lah istilahnya ya gimana caranya kita manfaatin karena menurutku bukan seberapa gede farm kita bukan seberapa gede penghasilan kita gitu istilahnya ya kan sekarang kita farm segini aja kalau kita memang bisa yang olah ya pasti ada dari sekitar itu ya buat yang baru di dunia cupang tuh jangan takut kalian punya apa tempat itu kecil atau besar yang penting niat pasti bisa Iya bener ya gitu sama ini Om ini kan jenis cupang itu sekarang banyak banget nah di farmnya Om ini ada jenis cupang apa aja kalau sementara ini juga masih belum belum semua cupang ada di sini ya dalam artian memang banyak banget jenis cupang tiap farm nanti pasti punya ini Om ciri kas sendiri ya itu juga nilai best ya kalau di dunia marketing ketika sebuah farm atau sebuah brand dia punya ciri kas itu pasti akan lebih menonjolkan kalau saya pribadi saya ini main tiga jenis cupang sebenarnya Om saya main tiga jenis cupang yang pertama varian ya kita punya varian varian yellow fancy varian yellow fancy terus kedua ada lagi dari varian Nemo serian-serian Nemo ya Nemo klasik ada Nemo Galaxy ada Nemo dan lain sebagainya terus yang ketiga kita main Black Series ya bentar ya buka kan Mas kurang 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 ya ini maaf Bro tadi kan ini juga pengkurinya sambil jualan jadinya agak kepotong-potong enggak masalah juga sih ya jadi udah sampai gitu Om dan ini juga tanya ini kan lagi musim hujan otomatis dingin dan ini kok sebagian punya Mas gurih itu ada solitair kaca sama toples itu gimana itu Om apa enggak masalah di ikannya ya ada masalah sih kalau dibilang masalah-masalah karena resikonya memang seperti itu tiap orang tiap paham ya kalau bilang kita bilang tiap paham itu punya standar progres sendiri sih masing-masing kayak saya pribadi jendengan tanya ke saya saya bisa progres ikan itu di solitair toples itu hanya untuk display kalau di farm saya ada yang bilang mas jangan pakai solitair di musim dingin kayak gini pakai toples aja tapi saya sendiri buktiin nyatanya ikan saya di toples juga ada yang kena jangan di toples mas coba pindah ke apa botol nyatanya di botol juga ada yang kena ya jadi intinya gini sih ya kalian yang jalanin dalam artian tiap paham punya trik dan cara sendiri-sendirilah untuk mengatasi kayak gini ya tinggal jangan terlalu sering denger kata jari nih kalau kalian bisa ngelakuin disini gimana caranya biar ikan kalian aman itu aja mau biar itu dia di solitair dia itu di toples atau di botol di ember di solitair di solitair um yang penting caranya gimana cara kita ini aja ngerawat aja gitu ya emang gitu kalau kalian yang jalanin ya misal orang lain itu ngomong kalau memang masuk di pikiran kita jalanin kalau emang nggak masuk ya udah lakuin aja apa yang kalian bisa itu dan ini Om ini kan tempatnya kan kecil punya umekan banyak banget ini ikan-ikannya Om dan itu cara ganti airnya tuh gimana Oh ini sih kalau saya ya Master dalam artian ini memang tempat kalau dilihat Om kenapa sih ini kok jaraknya jauh ya pertama saya cerita sekalian ya Mas ya jarak tiap rak ini kenapa jauh banget Om ini saya setting 45 cm meter per rak ya sebenarnya ini bisa jadi empat empat sap atau lima sap kebawah cuman gini Om pertimbangan saya di awal ketika saya bikin sebuah farm terus disitu nanti isi ada ikan-ikan banyak ya Om disini saya kan harus ngerawat mereka tiap hari ini sedangkan tempat saya terbatas seperti ini dan saya yang sekecil ini padanya terus kalau saya ini bikin jaraknya terlalu pendek apa ya ruang gerak saya ya untuk istilah yang ngerawat mereka itu semakin sempit malah dalam artian untuk mau sifon mau ganti air itu akan semakin terhambat lah karena ruang geraknya terlalu sempit Nah kalau saya terhambat dalam artian kok saya mau gerak aja susah mau nyifon aja susah apalagi mau ambil ikan aja kok susah itu akan malah bikin semakin kita jadi semakin males untuk ngurusin Iya kan jadi intinya awalnya ya masih dalam dalam artian saya bangun farm saya bikin gimana sih biar rak-raan ini mempermudah saya bukan mempersulit gitu mempermudah saya dalam dalam artian ngerawat ikannya itu jadi makanya tak setting seperti ini jadi untuk perawatan sehari-hari kayak saya sifon set ya sehari sekali atau paling enggak dua hari sekali maksimal tuh tiga hari sekali sifon maksimal sifon tiga hari sekali itu udah 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 risih saya sendiri rohnya risih dalam artian ada kotoran dikit-dikit aja saya wis wis enggak nyaman gitu loh terus saya tiap hari sifon terus nanti seminggu sekali itu water change water change jadi cuma dikorak apa di sedot sampai habis airnya lalu diisi air baru nanti kalau ketika diisi air baru ikan kelihatan enggak nyaman dalam artian kan ada nih kelihatan tanda-tanda ikan enggak cocok sama airnya kayak enggak bikin buih terus dia gesekin badan ke kaca dan lain sebagainya itu kan berarti enggak nyaman berarti harus dikorak total korak total itu jadi harus turun satu-satu dicuci seperti itu nah itu buat kalian yang punya tempat kecil seperti ongkori itu tips dari ongkori gimana cara merawat ikan nanti air juga seperti itu nah ini ob ini kan ini punya sampai itu bisa dibilang reseller atau enggak sih soalnya sih saya tadi lihat itu ada yang udah siap indukan ada yang ban-ban juga itu dibawa itu gimana ini om ini ya kalau saya ini sepengetahuan saya dalam artian setahu saya di dunia cupang itu ada beberapa tipe farm breeder mereka memang istilahnya ternak ya peternak mereka beli indukan terus mereka kembang biakin dan lain sebagainya gitu ya mereka gedein paling sampai umur berapa lalu mereka jual lalu ada seller ya kalau seller biasa mereka cari ikan terus mereka kalau dibilang kulaan lah mereka kulaan cari ikan terus dijual lagi itu seller kalau saya nyebut diri saya itu itu kayak istilahnya orang progres progresor lah itu kalau saya menyebut diri saya sendiri nggak tahu itu ada nggak di di dunia cupang yang sebenarnya ada apa enggak saya nggak ngerti cuman saya punya progresor karena apa saya ini juga penghobi gitu loh kenikmatan cupang itu apa sih proses mutasinya kan disitu jadi saya belikan bahan saya belikan bahan dari usia dua setengah atau tiga bulan mentok-mentok usia tiga setengah bulan lalu disini saya rawat dulu dalam artian saya dapat dapat apa ya passionnya lah ya itu ngerawat saya dapat itu nah nanti ketika ikan itu laku ada yang senang atau mau pengen belikan itu itu bonus mas gitu loh ya tapi nggak 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 mau rafik juga dalam artian saya juga jual beli juga karena orientasi saya memang sebenarnya seller karena gitu ini saya lihat itu yang di atas itu kan pakai toples sama yang soliter itu tuh dibawah tuh pakai aqua dan ini saya ambilkan ini saya ambilkan contoh ini ini saya juga baru kan di dunia cupang ini kenapa kok yang sini tuh dikasih solasi sini sini enggak yang atas itu solasi itu gimana maksudnya ini ya ini ya dari orang yang pernah ngajarin saya dulu ini kenapa sih kok dilakban ya kan dipotong dilakban terus dikasih jarak kenapa nggak dilakban semua utuh gitu dari atas sampai bawah lapan utuh gitu ada fungsinya sendiri-sendiri Mas sebenarnya kalau saya jawab-jawab secara secara apa ya secara instannya males bikin sekat gitu aja itu instannya tapi sebenarnya ada tujuan lain dibalik ini gitu loh ini adalah namanya proses rent kalau di dunia cupang proses rent proses rent itu proses pengangkat apa ya ikan dari lubuhan nih dia rombongan rame-rame di satu lubuhan terus dia dipisah karena ini Jepang kan ikan teritori ya predator kecil yang teritori kan seperti itu dipisah itu namanya proses rent nah disini di botol ini kenapa ditutup dengan ini supaya tujuannya sebenarnya satu sih Mas biar gelap ya biar gelap jadi gini Mas untuk dalam proses mutasi warna ya yang saya tahu mutasi warna itu cupang di tempat yang gelap itu warnanya semakin pekat kalau orang Jerman bilangnya tandes warnanya tandes atau semakin pekat kayak gitu nah kenapa dibuat seperti ini terus kenapa Mas ini kok dikasih jarak seperti ini nah ini kan ada jarak seperti ini ya ini jawaban saya yang mata-mata di kita nggak usah bikin sekat kalau cupang gini kan harus kita bikin sekat kita buka tutup sekat kalau dengan seperti ini istilahnya apa ya pernah aku bilang jadi ketika ikan yang kanan ini ada di tengah di area yang nggak ada laban iya dan yang sebelah kiri juga ada sama-sama di posisi seperti itu dan mereka sangat lihat mereka pasti akan buka ngedok lah kalau kita mau ngedok berarti itu bisa diberatkan biar sedikit mentalnya itu ada atau gimana iya sebenarnya seperti itu Mas jadi mereka juga harus dilatih mentalnya karena kita menikmati cupang itu ketika mereka ngedok Mas iya nggak? kalau cupangnya cuma diem aja gitu nggak ada yang bisa dilihat nggak ada seninya gitu karena pose terbaik mereka itu adalah ketika mereka ngedok kita bisa lihat dari warnanya dari bentuk kepala terus dari bentuk sirip atas belakang dan bawah kalau kita nyebutnya anal dorsal dan kaudal kayak gitu itu disitu seperti itu Mas jadi tujuannya ya itu supaya pertama gelap karena cupang di tempat gelap itu semakin pekat karena kita main ikan warna ya Om iya terus yang kedua itu proses ren lalu kemudian penyendirian lah dia membiasakan diri mempunyai teritori sendiri terus kemudian yang ketiga kita dikasih lubang seperti ini biar nggak nggak usah bikin sekat kita nggak usah repot buka tutup sekat gitu loh ya kalau cuman berapa ikan dibilang 10 ikan sih kita masih sanggup kalau sudah banyak ya emang sekatnya berapa terus kita membukainya berapa enak gitu ini mempermudah aja iya iya gitulah ini ini kenapa ini yang dipotol aku itu dibuat seperti itu tadi Om Gori udah dijelasin semoga kalau emang bermanfaat bisa diterapkan di kalian kalian itu dan ini di Om Gori itu cuma jual cupang atau gimana Om? nggak justru sebaliknya Mas orang tahu saya pertama itu saya jual pakan saya jual pakan pakannya putir putir putih air putih air ya itu kan pakan pakan hidup paling aman lah kalau saya bilang saya bilang dalam artian pakan paling aman untuk cupang ya putih gitu berarti ini yang dijual cuman putih aja atau apa Pak? nggak kalau dulu ya ini sekalian flashback ya sekalian flashback awalnya dulu cuman nggak punya kayak gini Mas dalam artian saya cuman punya ikan 7 ekor ingat banget dulu saya ada satu ikan yang dikasih sama orang jadi saya datang ke dia belum kenal sama sekali belum tahu sama sekali saya datang ke dia terus kita banyak ngobrol terus ada satu pertanyaan yang dia lontarkan ke saya entah mungkin jawaban saya itu benar atau jawaban saya itu berbeda dengan jawaban orang lain atau gimana nggak ngerti saya dikasih satu ikor ikan Mas dikasih cuman-cuman satu ikan yang waktu itu range harganya sekitar 300 ribu bagi saya waktu itu masih wow banget iya wow banget Mas kita kita taunya ya ini taunya ikan harga ikan cuma berapa Mas? 5 ribu 5 ribu 10 ribu mentok 20 ribu lah ya kan dan waktu itu kita dikasih harga eh dikasih ikan yang range harganya sekitar 300 ribu itu gila kok ini kan nah itu yang yang jadi motivasi saya seperti itu Mas saya cuman punya 7 ekor ikan jadi 7 ekor ikan pun bukan ikan jadi saya beli waktu itu bukan ikan jadi masih ikan umur sebulan ada umur dua setengah tiga bulan dan ia bervariasi gitu loh ada yang betina gitu karena perawatannya beda-beda Mas saya cuman ditantang sih Mas ini dirawat aja gak apa-apa ya kalau jeningannya lebih masalah trouble dalam artian ikannya sakit atau apa cuman dibesini jangan kapok gitu cuman dibesini jangan kapok main cupang gak boleh kapok Mas karena kita main hewan sih ya eh dalam artian makhluk hidup sih makhluk hidup ya ya kalau jeningan misalnya ikan sakit atau apa ya dirawat jangan terus dibuang iya kan karena kita apa sih di awal tujuan awal kita apa kita pengen melihara cupang kan gak gitu kita pengen melihara ini ikan nih terus kenapa waktu dia sakit kenapa dibuang contoh kalau dikasih makan ke predator iya iya kalau bagi saya itu gak bertanggung jawab gitu loh ya mungkin bener ada satu sisi positifnya daripada ngurusin satu ikan sakit ya malah yang lainnya keteteran lebih baiknya ini dibuang kalau saya gak bisa berarti kamu bukan penghobi kalau aku bilangnya seperti itu sih ya terserah yang lain ngangkepnya gimana ya kan bagi saya kalau memang ada ikan sakit ya dirawat entah nanti hasilnya ikan itu mati ya kan atau ikan itu sehat lagi ya itu terserah yang istilahnya terserah yang kuoso lah yang penting kita sudah apa ya memberikan perawatan lah ke mereka gitu udah mengusahakan gimana caranya ikan itu tetap hidup ya itu kayak gitu bro itu kan dari mas Gori soalnya setiap orang kan juga punya berpikiran yang beda-beda dan gak bisa disamakan jadinya kalau mas Gori bilang gini yang lain bilang gitu gak bisa disamakan itu emang setiap orang mikirannya seperti itu dan ini mas saya satu lagi ini dari tadi saya lihat tipe baru yang saya bingung itu masuk ke celo atau apa ya mas ya atau gimana itu coba sini coba sini iya Omgor ini tuh HM nya tuh ini celo atau gimana sih mas ini itu itu half moon dia masih baby sih orang baby celo kalau kita bilang celo bedanya kalau yang celo sama bester tuh gimana sih Om? bester iya celo itu kita ini kan ikan kontes ya Om ikan kontesan ikan kontes itu kalau celo itu biasanya kita masukin ke kelasnya bester kalau yang contoh nih sebelah sini ini coba yang ini ini itu bebas gelap ini bebas gelap ini salah satu juga manfaat bagi saya juga saya juga baru di dunia jadinya saya bisa tahu antara best girl sama bester karena di dunia eh apa kok di dunia sorry di kontes SNI warna itu gak dinilai yang dinilai ketangkasan jadi yang dinilai nanti kayak bentuk kepala bentuk badan proporsi ya bentuk kepala proporsi badan terus anal kaudal menurut itu yang dinilai itu ya mungkin itu aja yang kita ngomong-ngomong sama Om Gori ntar kedepannya kita juga ngomongin tentang kontes apa SNI sama IPC iya iya dan ini kalau kalian masih pengen tahu lagi tentang Mas Gori langsung saja ke Magelang mana Om eh tepat alamatnya Jalan Sriwijaya Kampung Mogemenwetan eh nomor 167 RT4 RW2 panjang dimapisah 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 kalau kita buka google map ketik aja Gori betagraphy yaitu nanti juga di deskripsi itu saya cantukan nomor WA nya Mas Gori sosial media dan lain-lain juga ya udah mungkin itu aja Mas Gori makasih buat siap ilmunya tentang dunia cupang mungkin kita nanti bisa buat konten-konten yang lain tentang ikan cupang ya udah sampai jumpa di video selanjutnya dan salam satu air dan salam satu air action di mana rokok apa tidak nah itu megang aja tidak ada pegang-pegang men nanti nggak dipotong-potong katanya guys nggak masalah kayak musuhan gitu nanti mudah cukup bukannya bukan nggak bukan mau nggak musuhan